Silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya Ada sebuah negeri sangat indah Keindahannya bagai di alam mimpi Namanya Yawadwipa Sebuah pulau agung yang merupakan kitab yang agas setia nan sakti Pulau yang tiada bandingnya Kini pulau itu dihinggapi ketakutan Dan keindahannya seolah hilang Lontar Semaradahana Sarga 53 Seloka 2 Gunung berapi memuntahkan cairan panasnya Gentumannya yang seolah memecah jagad Terdengar seketika Wadus gembel Membumbung memadati angkasa Batu-batu besar dan kecil Terlempar-lempar Melayang liar dan ganas Langit yang semula cerah Mendadak gelap pekat Udara yang semula disemiliri angin yang menyegarkan Menjadi pengap dalam sekejap Tak hanya satu gunung yang menggeram Karena sebentar kemudian Gelegar demi gelegar Susul menyusul dari gunung-gunung lainnya Seluruh gunung yang semula tampak Jiru kelabu Tenang dan teduh Ini mulai bergolak satu persatu Dalam murka yang menggiriskan Wajah bumi ikut berderak Berguncang sedah siat-dah siatnya Belum usai kejadian yang amat mengerikan itu berlangsung Air bah menghantam tanpa aba-aba Meluluh lantakkan apa saja dihadapannya Tak dapat lagi bisa dibedakan Mana gelegar gunung berapi Gerak bumi yang terus berguncang Serta hempasan air bah Yang menyapu apa saja tanpa ampun Jagat tengah pralaya Dan siwa nataraja Tengah menari dengan dahsyatnya Gelegar yang mengerikan Mendadak berubah menjadi denging nyaring Jagat terus berputar bagai roda kereta Yang tiada kenal kata henti Berpusing dalam kecepatan yang kian pesat Hingga akhirnya Gelap menggelimuni segala gala Gelap yang sangat pekat Dan senyap Lalu muncul kerlip-kerlip cahaya Yang semula berbentuk bintik Tampak satu dua Lantas berlipat ganda Menjadi sepuluh Dan selanjutnya Tak terhitung lagi banyaknya Mereka bergerak turun dari atas Dan berhenti dalam rentang jarak tertentu Di atas samudera luas yang berteriapan Satu dua kerlip itu memudar Lalu samar-samar muncul sosok-sosok mirip manusia Yang berpakaian aneh Penuh perhiasan yang gemerlapan Masing-masing memandang samudera Yang berkeriapan dan sisa-sisa daratan Yang ada di sana Ahtalah Sebuah suara bergema Dan sosok-sosok manusia yang terlihat samar Lalu memudar Berubah menjadi cahaya kembali Meluncur meninggalkan bentang samudera Tiba-tiba terlihat sosok lelaki Dengan tubuh yang tidak terlampau tinggi Berdiri di tepi samudera Dia paruh baya Tubuhnya tegap Perutnya buncit Bahunya lebar Jenggotnya tercukur api Dan hidungnya mancung Dia bertelanjang sebatas pinggang Sebagaimana kebiasaan seorang brahmana Yang hidup di dalam iklim panas Rusananya dirajut dengan benang emas sedemikian rupa Diperkaya dengan gelang Anting-anting Dan ikat pinggang yang indah Dalam pola rumit yang bertatahkan permata Lelaki itu melepaskan pandang Keseberang samudera Lamat-lamat suaranya terdengar Apalah Suara itu menggema Memantul-mantul kesegenap arah Segala ruang seolah Menggaungkan kata itu Angkasa Bumi Samudera Bahkan setiap jarah tubuh Turut menggaungkan kata yang sama Apalah 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 Rasa ada desis lembut Sebentuk kata halus Yang mengusap gendang telinga Tanjen Terdengar sebuah sapaan hormat Sesosok tubuh tergeragap Cahaya yang cukup terik Mengurapi kelopak matanya Perlahan dia membuka mata Tanjen Kembali sapaan itu terdengar Kesadarannya mulai kembali ke alam nyata Dia mendapati dirinya Tengah terbaring di dalam tenda perkemahan Dua prajurit bertelimpuh di depan pintu tenda Dengan sikap anjali Menyembah di depan dada Praten kertabumi menarik nafas dalam-dalam Dan menyeka peluh di dahinya Dua prajurit tetap sabar menanti Tanggapan junjungannya Dengan sikap yang tetap juga sama Mengatupkan kedua telapak tangan di depan dada Rupanya Baru saja dia bermimpi Mimpi yang aneh dan menyeramkan Dia tercenung Mimpi yang baru saja di alaminya Masih menyedot-nyedot Segenap kesadarannya Bagai dengung kumbang yang bertahan di telinga Walau kumbangnya telah pergi Dengungnya masih menyisakan geletar Yang menolak pudar Dan seluruh tubuhnya Kini serasa bagaikan gendang telinga Yang menggeletar itu Jagat Dewa Batara Gesisnya lirih Dengan mata yang sedikit memerah Raten Kertabumi Raten Kertabumi melayangkan tatapannya kepada dua prajurit yang menunggunya Ditariknya nafas sejenak Kemudian terdengar ucapan lemah dan gemetar dari mulutnya Kalian tahu apa itu apalah Dua prajurit itu terdiam Hampir bersamaan mereka mengangkat sembahnya Sejajar dengan wajah mereka Kemudian Seiring turunnya sembah kedua tangan tersebut Mereka menjawab hampir secara bersamaan Nyewon duko kanjen Raten Kertabumi Menatap keduanya tanpa berkedip Kemudian mengangguk kecil Apa yang mau kalian sampaikan Salah seorang dari mereka Mengangkat sembahnya Sejajar dengan wajah sebelum menjawab Kami hanya memperoleh seekor menjangan kanjen Tak ada binatang guruan lain Yang bisa kami haturkan Tak ada tanggapan dari Raten Kertabumi Suasana ning sejenak Kemana Paman Palom dan Paman Genggong Di luar kanjen Raten Kertabumi terdiam sejenak Sebelum berkata Dia sudah Dia memberi isyarat dengan gerakan tangannya Agar dua prajurit di depannya Pergi Mereka pun mengangkat Menghadap kepada junjungannya kembali Memberikan sembah sekali lagi Lalu benar-benar Lalu benar-benar undur diri Asap lupa menjelajahi ruang Dalam sikap anjali Kedua tangannya terangkat di atas kubun Di tengah-tengah tangkupan Halana detriloka sarana Wahya jatmika sembahing hulun ijen Tatan hanawaneh Sang luwir agni saking tahen Kati minyak saking dadi kita Sang saksat metu yang hanawang Hamu tetutur kina hayu Bung terpujilah siwa Bung hamba persembahkan Sembah sujud hamba Yang tiada terkatakan Semoga engkau berkenan Untuk menerimanya Kelahir batin sembah hamba Di bawah telapak kakimu Engkau bagai api yang tersembunyi Dalam pepohonan Engkau bagai minyak Yang tersembunyi dalam sangtan Nyala kebenaran akan muncul Manakala manusia menempuh Jalan kebenaran Dia berhenti sejenak Lalu berlanjut Wiyapi, wiyapakah Sarining paramatatwa Durlapta kita Icantang hanatan Hana ganal alit pelawan Hala hayu Utpati Setiti linaneng Dadi kita takarananika Sang sangkan Dengan paraneng syarat Sakala niskalat Maka kita Engkau meresap Kedalam alam raya Mustika kesejatian Misteri agung Alam semesta Yang tak terjangkau Oleh segala-gala Engkau yang berkuasa Dan yang berwenang Engkau yang ada Sekaligus yang tiada Engkau yang kasar Sekaligus yang halus Engkau yang baik Sekaligus yang buruk Dalam genggamanmu Kelahiran dan kematian hamla Engkau sumber dan tujuan Segenap makhluk Engkau yang nyata Sekaligus tak nyata Kedua tangannya Tetap dalam sikap anjali Di atas ubun-ubun Dilatari asap dupa Keheningan meraja Lama kemudian Baru tangannya Bergerak turun perlahan Bunga yang sedari tadi Tercepit di ujung jemari Ini diselipkan Di telinga kanannya Tangan yang semula menyembah Segera berubah posisi Menjadi amusti karana Dengan posisi demikian Dia melambatkan nafasnya Dan dalam hitungan Beberapa ketip mata Dia telah tenggelam Dalam meditasi Rupa masih mengepul Dan asapnya terlihat Dalam kegelapan Di balik kelopak matanya Yang tertutup Bagai kabut yang memenuhi Segala yang kemudian Menipis perlahan-lahan Mendadak Gebiar cahaya Menampak Awalnya hanya berupa Bintik-bintik cahaya Lantas menjadi Kerlap-kerlip Bintik-bintik cahaya itu Kemudian Bertebaran dan Bergerak Meluncur dari depan Seolah menabrak Dahinya Tempat di titik atna Semakin deras saja Cahaya-cahaya itu Melimpahinya Menyusul Samar-samar Sebuah gambaran Mulai terlihat Dan semakin lama Semakin jelas Dan tergelar Di sana Di bawah pohon Kelampis Yang tinggi Dan besar Yang sepanjang Batangnya Dicejali oleh Duri Duduk seorang Berbadan gemuk Dalam posisi sila Di depannya Ada tujuh orang Yang duduk Menghadap Dengan posisi Tangan mengaturkan Sembah hormat Anak-anakku Ada sebuah tempat Di sebelah timur Yawadwipa Cahaya cemerlangnya Serupa Yawadwipa Sendiri Ciptakanlah Para hyangan Di sana Kalian bertiga Yang telah Akan bergelar Yang tripurusa Berangkatlah Terlebih dahulu Tupat adik kalian Biarlah Menyusul Kemudian Bila mana Kalian bertujuh Sudah mencipta Para hyangan Di sana Telak Kalian akan Dikenal sebagai Sabta Batara Bila mana Para hyangan Selesai Kalian ciptakan Kembalilah Kemari Kemahameru Ini Para hyangan Batamu ini Tujuh Orang yang berpakaian Berah mana Memberikan Sembah Hormat Kepada Sosok Yang tengah Bersila Di bawah Pohon Kelampis Itu Tiga Tiga diantara Mereka Kemudian Kundur Diri Semoga Restu Yang Dewa Batara Serta Restu Bapak Parsi Senantiasa Menyertai Kami Mohon Kundur Diri Bapak Salah Seorang Dari Mereka Yang tertua Mewakili Dua Adiknya Menyampaikan Salam Pamit Tangan Kanan Sosok Yang dipanggil Bapak Parsi Terangkat Dengan Telapak Terbuka Ke arah Mereka Restu Yang Dewa Batara Dan Restuku Menyertai Kalian Sekali Lagi Mereka Mengaturkan Sembah Angin Yang Berkesiut Kedalam Pura Terasa Begitu Menyegarkan Angin Itu Mengipasi Sekujur Tubuhnya Yang Gerah Angin Itu Membawa Kabur Segala Gambaran Yang Baru Saja Terbentang Dan Angin Itu Pun Mengiring Asap Dupa Memasuki Hidungnya Cahaya Yang Bertaburan Tiba-tiba Terlihat Kembali Kerlap Kerlip Bergerak Menjauh Tersedot Keluar Cahaya Kerlap Kerlip Itu Semakin Habis Terhisap Perlahan Kegelapan Mulai Meraya Pada Mulanya Hanya Tarikan Dan Hembusan Napas Yang Terasa Keluar Masuknya Napas Membawa Bau Harum Asap Bupa Disusul Kemudian Sekujur Tubuh Seolah Memperoleh Bentuknya Kembali Bermula Dari Kepala Leher Bahu Dada Lengan Jari Jemari Perut Paha Lalu Kaki Sosok Yang Bersila Itu Mulai Menyadari Keberadaan Tubuhnya Perlahan Dan Pasti Kesadarannya Menemukan Bentuknya Lagi Ditariknya Napas Panjang Seiring Hembusan Napas Yang Keluar Lamat-lamat Terdengar Ucapan Gemetar Dari Bibirnya Jagat Dewa Batar Tubuhnya Bergetar Sejenak Disekanya Peluh Tipis Bedahinya Serentak Dia Bangkit Dari Silanya Dan Berjalan Keluar Pura Nyala Damar Sewu Yang Terpajang Berjajar Di Samping Kawasan Pura Bergoyang Goyang Menyisakan Bayangan Beberapa Prajurit Di Tembok Batu Batak Tersebut Sudah Dua Kali Ini Dia Mendapatkan Penglihatan Aneh Yang Tak Dapat Dia Mengerti Yang Pertama Dua Hari Yang Lalu Saat Dia Tengah Tertidur Dalam Tenda Di Tengah Hutan Tidur Kelelahan Karena Perburuan Yang Tak Membuahkan Hasil Yang Menyeretnya Ke Alam Mimpi Begitu Saja Dan Dan Dalam Mimpinya Penglihatan Itu Membuatnya Takut Sekaligus Terkesima Gunung Meletus Gempa Bumi Air Bah Yang Menerjang Tiba-tiba Disusul Kemudian Munculnya Cahaya Warna-warni Di Angkasa Yang Lantas Beralih Wujud Menjadi Sosok-sosok Manusia Ditambah Kemudian Sosok Lelaki Buncit Berpakaian Brahmana Yang Berdiri Termangu Di Tepi Samudera Hanya Satu Kata Asing Yang Terucap Dari Mulut Mereka Yang Terniang Hingga Alam Sadarnya Atala Belum Sempat Memperoleh Makna Dari Penglihatannya Tersebut Malam Ini Penglihatan Lain Menghampirinya Sosok Buncit Yang Duduk Di Bawah Pohon Kelampis Dihadap Oleh Tujuh Brahmana Muda Yang Lain Tampak Di Layar Batinya Dan Penglihatan Kali Ini Jauh Lebih Jelas Daripada Sebelumnya Sosok Yang Duduk Di Bawah Pohon Kelampis Itu Memberikan Titah Kepada Tiga Anaknya Untuk Membangun Parah Yangan Di Timur Yawadwipa Yawadwipa Adalah Sebutan Lama Untuk Pulau Jawa Wilayah Wilayah Sebelah Timur Jawa Tak Lain Adalah Bali Duwipa Ah Dan Yang Menarik Hatinya Sosok Yang Duduk Di Bawah Pohon Kelampis Itu Sangat Mirip Kalau Tidak Boleh Dikatakan Sama Dengan Sosok Yang Berdiri Termangu Di Tepi Samudera Pada Penglihatan Sebelumnya Kesadarannya Berputar Ingatannya Serasa Mengenal Sosok Itu Orang Tua Berperut Lambu Dara Berjenggot Tebal Dan Runcing Tangan Kanannya Membawa Aksamala Atau Trisula Tangan Kirinya Membawa Kamandalu Sosok Itu Seringkali Ditempatkan Di Salah Satu Relung Sebuah Candi Menghadap Selatan Jagat Dewa Batara Benarkah Ini Semua Ada Gelagak Yang Meletup Letup Di Dadanya Gelagak Perasaan Yang Susah Dijelaskan Hei Kau Dia Berkata Sembari Menuding Seorang Penjaga Yang Tengah Berdiri Memegang Tombak Yang Ditunjuk Terkejut Cepat Berlari Mendekat Dan Memberikan Sembah Hambah Kanjen Siapkan Kudaku Bawa Lima Teman Ikut Aku Cepat Suruh Penjaga Lain Menggantikan Tugasmu Prajurit Itu Memberikan Sembah Lalu Berlari Menuju Gedokan Di Tempatnya Sosok Yang Tak Lain Adalah Raden Kertabumi Itu Terpaku Apakah Dia Akan Mengajak Serta Sabdo Palon Dan Noyo Genggong Ah Tidak Tidak Sekarang Mereka Sekarang Menjadi Ganjil Baginya Keganjilan Yang Terkait Dengan Penglihatan Penglihatan Anehnya Kuda Kuda Telah Disiapkan Penguasa Keling Itu Segera Melompat Ke atas Pelana Kuda Dan Di Tengah Kedelapan Dua Pasang Mata Diam Diam Mengawasinya Tanpa Suara Tanpa Rona Terkejut Dua Pasang Mata Yang Berbalut Keganjilan Keganjilan Yang Meraya Di Benak Raden Kertabumi Enam Orang Berkuda Memasuki Kawasan Pendarmaan Dengan Sebilah Ober Yang Dipegang Oleh Salah Satu Penunggannya Mereka Segera Masuk Gerap Kaki Kuda Terdengar Begitu Jelas Begitu Melewati Candi Bentar Kuda Kuda Mereka Dihela Pelan Pelan Sesekali Kuda Kuda Itu Meringkik Memecah Keheningan Yang Semula Hanya Terisi Oleh Rikan Jangkrik Dan Lolongan Anjing Yang Terdengar Jarang Jarang Penunggang Kuda Yang Berada Paling Depan Menghentikan Laju Kudanya Salah Seorang Prajurit Selekasnya Turun Diikuti Empat Prajurit Lainnya Salah Satu Dari Mereka Segera Memberikan Tali Kekang Kudanya Kepada Temannya Sedangkan Dia Sendiri Segera Menghampiri Penunggang Kuda Terdepan Yang Masih Duduk Di Atas Pelana Prajurit Itu Membungku Menyediakan Punggungnya Untuk Pijakan Kaki Penunggang Kuda Yang Masih Bertengger Di Atas Pelana Segera Turun Kaki Kirinya Menjejak Punggung Prajurit Tersebut Disusul Kemudian Kaki Kanannya Menapak Tanah Dia Mengamati Kawasan Pendarmaan Yang Membayang Hitam Di Depannya Damar Sewu Mengelilingi Sisi Kiri Dan Kanan Kawasan Itu Bangunkan Bapak Acarya Perintahnya Seorang Prajurit Lain Segera Berjalan Menuju Sebuah Bangunan Yang Terletak Di Sebelah Kawasan Pendarmaan Sebuah Bangunan Yang Terbuat Dari Papan Kayu Dan Beratap Sirap Penunggang Kuda Yang Baru Saja Memerintah Masih Tetap Berdiri Menatap Pendarmaan Di Depannya Tampak Disana Beberapa Orang Tengah Duduk Bersemeti Tak Lama Kemudian Sang Prajurit Sudah Kembali Mendekat Seseorang Berpakaian Brahmana Di 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 Dua Orang Yang Jauh Lebih Muda Keluar Dari Bilik Ada Kurat Keterkejutan Di Wajahnya Sosok Yang Sejak Semula Berdiri Segera Bergerak Menuju Bangunan Beratap Sirap Tersebut Setelah Dekat Dengan Sosok Berpakaian Brahmana Itu Dia Memberikan Sembah Hormatnya Maaf Saya Telah Mengganggu Bapak Acarya Sosok Berpakaian Brahmana Itu Tersenyum Dalam Keterperanjatannya Dia Lantas Menjawab Digubuk Saya Yang Sederhana Ini Merupakan Kehormatan Yang Tiada Tergugah Karena Raden Bersedia Datang Kemari Maafkan Saya Yang Tak Tahu Diri Karena Lena Akan Kedatangan Yang Mulia Junjungan Seluruh Keling Mari Silahkan Masuk Ke Kubuk Saya Raden Sosok Yang Tak Lain Adalah Raden Kertabumi Itu Pun Tersenyum Tidak Bapak Acarya Saya Tidak Anda Masuk Kedalam Saya Tidak Ingin Kedatangan Saya Membuat Gaduh Banyak Orang Tak Tak Perlu Ada Jamuan Apapun Yang Akan Menarik Perhatian Para Petir Tayatra Dan Masyarakat Sekitar Tolong Bapak Wanti-wantikan Hal Ini Kepada Para Cantrik Bapak Sosok Berpakaian Brahmana Yang Dipanggil Acarya Tersebut Menganggu Hormat Lantas Dia Melambaikan Tangannya Kepada Seorang Cantrik Yang Duduk Bersila Tak Jauh Di Sampingnya Cantrik Itu Memberikan Sembah Dan Bangkit Mendekat Dengan Badan Setengah Membungku Katakan Titah Raden Kertabumi Tadi Kepada Ibumu Dan Teman-temanmu Secepatnya Ujar Lelaki Sepuh Itu Cantrik Itu Kembali Memberikan Sembahnya Kepada Sang Acarya Lalu Kepada Raden Kertabumi Baru Kemudian Undur Diri Cantrik Adalah Murid Yang Tengah Belajar Agama Pada Seorang Acarya Sedangkan Panggilan Ibu Biasa Digunakan Untuk Menyebut Istri Dari Seorang Acarya Acarya Adalah Pengajar Agama Atau Guru Bapak Acarya Kata Raden Kertabumi Saya Raden Sahut Bapak Acarya Saya Hendak Berkunjung Ke Bilik Pendarmaan Batara Prima Tahun Saya Ingin Bapak Acarya Mengantar Saya Kesana Waktu Waktu Saya Senantiasa Tersedia Bagi Yang Mulia Penguasa Keling Mari Raden Raden Kertabumi Segera Berjalan Terlebih Dulu Diiringi Sang Acarya Dari Belakang Empat Prajurit Segera Mengikuti Seorang Lagi Menjaga Kuda Kuda Yang Ditinggalkan Prajurit Yang Membawa Ober Berjalan Bersebelahan Dengan Raden Kertabumi Tak Tak Lama Kemudian Mereka Telah Sampai Di Bawah Tangga Pendarmaan Yang Menghadap Ke Barat Karena Lebar Tangga Hanya Cukup Untuk Dilalui Oleh Satu Orang Maka Prajurit Pembawa Ober Di Perintah Naik Terlebih Dahulu Untuk Memberikan Penerangan Sang Acarya Menyusul Naik Kemudian Raden Kertabumi Dan Baru Disusul Tiga Prajurit Lainnya Begitu Telah Sampai Di Badan Pendarmaan Sang Acarya Bertanya Sopan Bilik Mana Yang Hendak Raden Singgahi Relung Sebelah Selatan Bapak Sang Acarya Diam Diam Mengerutkan Dahi Segera Dia Berjalan Kesisi Selatan Pendarmaan Sesuai Yang Dikehendaki Raden Kertabumi Prajurit Pembawa Ober Tak Mau Ketinggalan Begitu Sudah Berjalan Keselatan Sang Membawa Kamand Dalu Mari Raden Ajak Sang Acarya Raden Kertabumi Segera Masuk Kedalam Relung Dadanya Seketika Berdebaran Teluh Sebesar Biji Jagung Tiba-tiba Bermunculan Di Dahinya Matanya Menatap Tajam Tanpa Berkedip Mata Yang Berkilat-kilat Memantulkan Cahaya Ober Itu Terus Saja Mengamati Sosok Arca Yang Berdiri Di Depannya Tak Ada Yang Berani Mengusiknya Mereka Membiarkan Penguasa Keling Itu Terus Mengamati Arca Yang Pokoh Berdiri Menghadap Selatan Tersebut Jagat Dewa Batara Raden Kertabumi Mendesis Pelan Namun Masih Bisa Didengar Oleh Semua Yang Hadir Di Tempat Itu Sang Acarya Menghela Napas Pendek Ada Yang Bisa Saya Bantu Raden Tanyanya Raden Kertabumi Menarik Napas Sejenak Lantas Mengalihkan Pandangannya Kepada Sang Acarya Bukankah Ini Arca Batara Yang Agastya Acarya Itu Tersenyum Semua Orang Dikeling Pun Tahu Akan Hal Itu Apakah Junjungannya Kini Tengah Mengujinya Pertanyaan Yang Aneh Batinya Namun Namun Ia Tetap Berusaha Untuk Tersenyum Kemudian Memberikan Jawaban Di Tengah Keheranannya Benar Raden Raden Kertabumi Termangu Dimanakah Beliau Berparah Yangan Gunung Mahameru Lelaki Sepuh Itu Terdiam Sesaat Ada Dua Tempat Yang Menjadi Parah Hiangan Beliau Gunung Mahameru Dan Gunung Kawi Raden Ada Semburat Ketegangan Di Wajah Raden Kertabumi Kembali Dia Melayangkan Pandangannya Kepada Arca Di Depannya Tanpa Menoleh Dia Bergumam Sepertinya Malam Ini Juga Bapak Acarya Harus Ikut Saya Ke Keraton Banyak Hal Yang Tidak Saya Tanyakan Sang Acarya Menatap Junjungannya Dengan Wajah Keheranan Apapun Sat Karaten Karaten Kertabumi Membalikkan Badannya Berjalan Keluar Dari Relung Pendarmaan Yang Berisi Arca Orang Tua Berperut Buncit Tersebut Prajurit Prajurit Pembawa Ober Sigap Mendampingi Disusul Sang Acarya Lantas Tiga Prajurit Yang Lain Mengikuti Di Belakang Malam Beranjak Menuju Puncak Saat Itu Juga Sang Acarya Ikut Serta Dalam Rombongan Raden Kertabumi Menuju Keraton Keling Dari S favorites Kera Saba Kera Kera Terima kasih.